Selamat siang Bapak Menteri di Dunahal, Bapak Bapak Menteri, Bapak Menteri, Bapak Menteri, Bapak Menteri dan Bahagian Bapak Menteri. komunikasi yang ingin mereka bergali terkait dengan berita-berita yang saya ingin berita-berita yang langsung dengan Bapak Mereka sudah harus segera buat berhubungan di video ya Bapak. Oleh karena itu kami persilakan tanya Bapak, mohon izin poin tersebaru mereka yang berkaitan kepada Bapak tentang perpanjangan di tinggal kemigrasian ke UNR di Bali. Kira-kira mohon izin Bapak untuk penambahan. Tadi sudah saya sampaikan saya sudah memberitakan demikian imigrasi saya sudah memberitakan demikian imigrasi juga sektur selalu bintas demikrasian termasuk Pak Pak Kamu ini untuk orang-orang asing yang karena alasan Covid Bali juga tidak bisa ini sudah beberapa kali berpanjang maka sekarang itu kita berpanjang kita saya sudah minta Pak Cucu segera mengerikan yang ters untuk izin tinggal nanti berdasarkan itu akan didaftarkan di kantor kemigrasian kita kantor imigrasi kita jadi tidak ada masalah memang mereka juga mereka memang harus membayar BPP jadi tidak paham jadi saya kira itu tidak ada masalah hanya itu kita berharap bahwa orang-orang asing juga harus tetap ya taat kepada protok kesehatan Covid-19 karena kemarin yang lalu ada salah seorang yang harus kita deportasi karena membuat acara melanggar protok Covid jadi kita mengajak juga pertama kami disertama masing tetap tunduk kepada protok dan kita welcome dengan mereka dan bersama kita juga mengharapkan mereka tetap saan kepada itu saja ada yang lain mengenai peraturan yang mengenai pelarangan pelintasan itu masih berlaku ya masih permen yang permen sebelas masih permen sebelas kita akan terus memantau perkembangan kami di Jakarta Presiden Menteri Kesehatan sudah memberitakan untuk terus melihat perkembangan ini dan saya dengan Menteri Parawisata juga berkomunikasi tentang khusus soal Bali ya secara bertahap kita lihat ya secara bertahap karena di permen sebelah itu ada diskresi yang kita lakukan soal ini karena alasan Covid mereka tidak bisa kembali kembali juga pesawat tidak ada juga di negaranya juga masih ada masalah lockdown maka alasan emergency ini bisa kita buat diskresi untuk kepanjang dari 3 mereka baik satu lagi satu lagi saya akan menyebutkan media dari 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 antara antara mungkin ada soal di antara Pak menggunanya apa itu imigrasi tidak kalau itu aduh tentang posian kum das selamat masih ada yang terkait pelayanan mas pelayanan hukum dan hal itu tadi disampaikan bahwa pelayanan hukumnya adalah gratis nah bagaimana dengan pendaftaran hak cipta apa juga diberikan gratis Pak kalau UMKM kita kalau UMKM kita punya kebijakan khusus kita ada insentif khusus untuk merek UMKM kita punya kebijakan khusus untuk itu jadi kita dorong beda kalau perusahaan besar tapi kalau UMKM kita ada insentif khususus ok cukup cukup